Gandover adalah video game aksi petualangan yang dikembangkan oleh Santa Monica studio dan diterbitkan oleh Sony Komuter Entertainment. Gandover pertama kali dirilis pada 22 Maret 2005. Toko utama dalam game ini adalah Kratos, seorang prajurit Spartan yang melayani Dewa Olimpian. Namun yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah musuh dari Kratos itu sendiri. Karena selain para dewa, ada juga musuh yang cukup berpengaruh di dalam perjalanan Kratos, yaitu para monster. Lalu siapa sajakah para monster yang ada di dalam game Gandover dan sekaligus menjadi musuh dari Kratos ini? Langsung saja kita bahas ke monster yang pertama. Minotaur dalam mitologi Yunani digambarkan seperti banteng yang bisa bergerak seperti manusia. Minotaur ini juga selalu membawa senjata berat seperti sebuah palu dan kampak raksasa. Cara bertarung Minotaur sendiri sama seperti hewan banteng pada dunia nyata. Dia bisa membunuh manusia dengan tanduknya yang sangat kuat. Namun yang membuat Minotaur berbahaya adalah pukulan dari palu dan kampak yang selalu dia bawa untuk bertarung. Dalam setiap pertarungan Minotaur dengan Kratos, Kratos selalu membunuh Minotaur dengan cara menusuk mulutnya dengan Blade of Chaos. Siklop adalah monster bertubuh besar dan bermata satu yang biasanya membawa alat berupa kayu dan besi yang besar untuk senjatanya. Siklop sendiri memiliki ketahanan tubuh yang lumayan kuat saat bertarung dengan Kratos. Namun dengan tubuhnya yang besar, Siklop mempunyai pergerakan yang lambat yang dapat dibaca oleh Kratos. Kratos selalu membunuh Siklop dengan cara menaiki kepalanya dan mengambil paksa mata dari Siklop tersebut. Karena jika kita berhasil mengumpulkan 20 mata dari Siklop, kita bisa membeli kostum baru Kratos, yaitu General Kratos. Medusa yang berarti penjaga atau pelindung adalah makhluk mitologi Yunani yang berwujud seorang wanita cantik dengan ular sebagai rambutnya. Siapapun yang menatap langsung pada matanya akan merubah menjadi batu. Pertarungan pertama Kratos dan Medusa berlangsung sangat sengit. Walaupun pada akhirnya Kratos berhasil membunuh Medusa dengan mencabut kepalanya dengan paksa dan mendapatkan kekuatan Medusa Gaze. Yuriel adalah gorgon terbesar di jenisnya dan sekaligus saudara perempuan dari Medusa. Dia memiliki tubuh yang gemuk dan panjang menyerupai ular. Tubuhnya berwarna hijau dan memiliki rambut ular. Kekuatannya sendiri masih sama seperti saudaranya Medusa, yaitu mampu merubah orang menjadi batu dengan tatapannya. Yuriel mati di tangan Kratos dengan cara kepalanya dipotong oleh Kratos menggunakan Blade of Chaos dan mendapatkan kekuatan Head of Yuriel. Di God Over 2, Kratos tanpa sadar membunuh Spartan terakhir yang masih hidup. Dalam keadaan sekarat, Spartan tersebut kemudian bercerita bahwa Zeus telah turun ke Spartan dan menghancurkan seluruh kota. Ketika mengetahui hal tersebut, Kratos pun marah pada Zeus dan tiba-tiba sesosok monster gurita raksasa yang disebut Kraken muncul dari laut dan menyerang Kratos. Kraken memiliki ujung tentakel tajam yang bisa membunuh manusia dalam sekali tusuk. Di tengah pertarungannya dengan Kraken, Kratos pun mendapatkan penglihatan. Dia melihat sosok istrinya yang kemudian memberikan kekuatan kepada Kratos untuk menghadapi pertempuran selanjutnya. Saat tersadar dari penglihatannya, Kratos yang telah mendapatkan kekuatan lebih dapat dengan mudah mengalahkan Kraken. Kratos mengalahkan Kraken dengan cara memotong dua tentakel kemudian menjepit kepalanya dengan jembatan. Hydra adalah anak dari Tipon, saudara kandung dari Cerberus dan Simera. Monster ular laut yang memiliki banyak kepala ini sangat sulit untuk dibunuh. Karena jika memotong satu kepalanya akan muncul dua kepala lagi sebagai penggantinya. Hydra juga memiliki tubuh yang sangat besar dengan nafas dan darah yang beracun. Dengan sedikit menghirup, nafasnya saja akan bisa membunuh manusia dalam hitungan detik. Kratos berhasil membunuh Hydra dengan cara menusuk dua kepala kanan dan kirinya dengan paku yang ada di kapal. Dan menarik kepala indi dari Hydra hingga tertusuk ke kayu layar yang sudah patah hingga sekarat. Setelah kepala indi dari Hydra tertusuk mati, dua kepala lainnya meledak dan ikut mati. Cerberus adalah makhluk dari mitologi Yunani, hewan peliharaan dari Hades. Cerberus digambarkan sebagai anjing berkepala tiga yang mampu menyemburkan api. Ia adalah penjaga persemayaman Pluto di tepi danau Setigian. Ia merupakan penguasa dunia bawah. Tujuannya adalah menjaga agar tidak ada arwah yang melarikan diri dari dunia arwah tertarus. Cerberus juga mempunyai kemampuan melacak dan menemukan arwah-arwah yang melarikan diri. Cerberus mati di tangan Kratos dengan cara memotong dua kepalanya dan menusuk kepala yang kediga dengan Blade of Chaos. Pirayus Lion adalah monster ganas dalam mitologi Yunani yang hidup di daerah Nemea. Monster itu tidak bisa dibunuh dengan senjata manusia karena bulu emasnya tahan serangan. Cakarnya lebih tajam dari pedang manusia dan bisa memotong baju besi apapun. Monster ini memiliki tubuh yang sangat besar. Kecepatan serta kekuatan rahang yang kuat bisa mematahkan tulang dengan mudah. Bahkan manusia dikisahkan tidak bisa membunuh monster satu ini. Namun akhirnya Kratos bisa membunuh monster ini dengan cara merobek perutnya dengan Blade of Chaos. Si Merah adalah monster yang digambarkan memiliki tubuh singa dengan tiga kepala. Satu kepala singa, kedua naga, dan yang terakhir adalah lang. Tapi banyak macam dari penggabaran si Merah ini. Beberapa juga gabungan dari ular atau kambing. Kratos berhasil membunuh si Merah dengan cara memotong ekornya dan menusuk kepalanya dengan tanduknya sendiri hingga tewas. The Manticore The Manticore adalah hewan liar pada mitologi Persia dan mini-boss di God of Earth, Ascension. Mitologi Manticore adalah mitologi hewan buas yang ada pada legenda orang Persia. Mirip seperti sping di Mesir. Ya, Manticore punya tubuh singa tapi dia punya ekor kalajengking dan mempunyai sayap. Manticore juga bisa menyeburkan api dan membakar apapun yang ada di hadapannya. Selain nafas api, dia juga bisa mengeluarkan anak-anak Manticore dari mulutnya yang juga bisa mengeluarkan semburan api dari mulutnya. Manticore mati di tangan Kratos dengan cara memotong ekornya yang beracun dan menusukkannya ke kepalanya sendiri. Pandora Squadian Pandora Squadian merupakan Andit berbentuk banteng yang menggunakan armor. Dia adalah ujian terakhir di Pandora Stempel yang harus Kratos kalahkan. Untuk membunuh Pandora Squadian, Kratos harus menghancurkan armor yang dia gunakan terlebih dahulu. Dan ketika armor tersebut telah hancur, Kratos langsung membunuhnya dengan melepaskan busur panah besar yang ada di Pandora Stempel. Scorpius adalah ratu dari para Skorpion. Scorpius mempunyai perisa yang sangat kuat di sekujur tubuhnya yang membuat Kratos kesulitan untuk membunuhnya. Scorpius juga memiliki pasukan kalajengking yang mempersulit Kratos dalam pertarungan tersebut. Namun akhirnya Kratos berhasil membunuh Scorpius dengan cara menusuk punggung Scorpius dengan ekornya sendiri dan membuatnya berubah menjadi es. Setelah Scorpius membeku, Kratos langsung menghancurkannya dan mengambil Boreas Aestrom dari ekornya. Dalam mitologi Yunani diceritakan bahwa sebenarnya Skilla adalah nimfa yang berubah menjadi monster. Skilla tinggal di satu sisi saluran air yang sempit. Monster ini memiliki tentakel seperti kraken dan di ujung tentakelnya memiliki mulut dan gigi. Monster ini pertama kali muncul di saat Kratos berlayar di tengah badai menuju kuil Poseidon untuk menyelamatkan ibunya. Kapal yang ditumpangi Kratos tiba-tiba diserang oleh Skilla hingga hancur. Kratos sendiri berhasil membunuh Skilla dengan cara menusuk kepalanya ke mesin bor yang ada di dalam kuil Poseidon. Basilis adalah monster yang memiliki ciri wajah yang menyeramkan, gigi yang besar dan leher yang dirantai. Selain itu, daya tahan dubuhnya yang kuat membuat Basilis sangat sulit untuk dikalahkan. Kratos harus beberapa kali bertemu dan bertarung dengan monster ini. Basilis mempunyai kekuatan semburan api dari mulutnya yang bisa membakar manusia dalam sekejap. Basilis juga dapat membunuh monster Siklop hanya dengan satu gigitan saja. Namun, meskipun begitu, Kratos tetap dapat membunuh monster itu dengan cara meledakan mulutnya dengan semburan apinya sendiri. Kratos menaiki kepalanya dan menutup mulut Basilis yang sebentar lagi menyeburkan api hingga membuat mulutnya hancur. Oke guys, mungkin segitu dulu pembahasan video dari kami. Jika ada masukan dan tambahan, silakan tulis saja di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian suka video ini. Sampai jumpa kembali di pembahasan video yang berikutnya. Sampai jumpa kembali di pembahasan video ini.